Perkahwinan benar-benar, aku bilang, enggak ah, gue udah dua kali, gak ada takut-takutnya, gak ada tukat-tukatnya gitu ya orang Pernikahan gak menghapus trauma, justru memicunya, justru jadi trigger Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu Hai Ibu Hai Bapak Apa-apa? Baik Aku tuh mau cerita-cerita soal IdeaFest kemarin Wih, itu adalah event pertama Parentalk sama IdeaFest Yeay Konfetti lagi Oke Nah, kamu tunggu, monggo, monggo ceritakan apa yang terjadi Aduh, oke baiklah Jadi itu adalah event pertama kita, Parentalk Ex-IdeaFest, pertama kalinya IdeaFest bikin Kebalik, IdeaFest Ex-Parentalk Ah, gak apa-apa lagi dengan podcast kita Nah, Parentalk Ex-IdeaFest, jadi dia tuh bikin acara sama komunitas di mana ruangannya itu membebaskan kita untuk bikin acaranya Ngomongin apa, ngundang siapa, sesuaikan dengan ukuran ruangan, terus jual tiketnya segala macem, nanti kita di acara itu kita yang running semuanya Nah, jadi itu wah itu, kita, kita put our heart and soul into it Jadi kita rencanain banget dan akhirnya kita ngundang narasumbernya dengan Bu Rani Anggrini Dewi Yaitu, marriage counselor, dia juga ada buka marriage workshop, dia juga author dari dua bukunya yang udah keluar Pokoknya udah salah satu orang yang kita look up untuk urusan pernikahan Nah, disitu kita ngobrol, kita ngobrol topiknya tuh, it might sound apa ya, susah dijelaskan kalo dari judulnya aja Karena judulnya adalah marriage reality check Ya Ya, tapi ternyata sesinya tuh dalam banget Bener Kita aja yang udah sering denger dia ngomong masih, ah iya ya, terus liat reaksi orang-orang terutama sih kalo aku Walaupun aku kayak ngeliat orang-orang, kira-kira menurut mereka ini insightful ga sih? Kok buatku insightful gitu, nah tapi buat orang-orang ini ga sih, masuk ga sih gitu? Atau engga? Aku juga sempet mikir gitu, tapi di akhir acara itu ke confirm Jadi kayak setuju dalam poin ini, setuju dalam poin itu Jadi ada beberapa poin yang diambil di acara itu Oh gitu? Nah, kita kan ngobrolin tentang marriage reality check Terus juga kita awali dengan ngobrolin tentang marriage is scary Aku bilang, engga ah, gue udah dua kali Ga ada takut-takutnya, ga ada tukat-tukatnya gitu orang Tapi aku paham banget dan Bu Rani disitu menjelaskan Kenapa sekarang mungkin generasi berikutnya, Gen Z yang banyak menikah sekarang Itu... Cenderung lebih takut gitu ya? Cenderung lebih takut Jadi, memang balik dulu kalo kita alesannya kita menikah itu Banyak banget angkatan kita menikah dengan faktor-faktor yang bermacam-macam Seperti mencari kebahagiaan di luar rumah Ya... Tuntutan sosial atau culture-nya itu Terus suruhan dari orang tua Ya... Cuman harus menemukan alasan sebenarnya kenapa dia tuh menikah Orang itu menikah Hmm... Buatku sendiri sebenernya pas di pembahasan sekarang di social media soal marriage is scary Buatku biasa aja sih Soalnya Zaman dulu Itu pas kita nikah 12 tahun lalu Kan kita gak ada kayak Apa ya... Wacana Ketakutan-ketakutan Yang ngomongin soal pernikahan tuh sesuatu yang menakutkan gitu loh Justru cuman Satu-satunya Apa ya? Bukan satu-satunya lah ya Referensi kita tuh cuman pernikahan orang tua kita doang Nah tergantung apakah orang tua kita tuh pernikahannya menakutkan atau tidak gitu Sebenernya gak ada menakutkan sih kalo aku Cuman Buatku bukan sesuatu yang aku jadi takut dan gak mau nikah gitu Karena justru aku berpikir bahwa Itu kan orang tua aku rasa-rasanya Aku sih gak kayak gitu deh gitu Ada kayak Ada justru kayaknya aku Justru kayak Bukan kebalikan lah Kayaknya aku bisa sedikit lebih baik gitu Nah itu yang disebut sama Bu Rani kemarin Apa? Salah satu alasan ketakutannya generasi berikutnya Ada beberapa dia bilang ya Dia bilang tuh salah satunya climate change Jadi makin banyak orang di dunia ini Akhirnya punya anak Itu anaknya yang jadi ininya Misalnya itu ada Tapi I think it's Kalo anaknya banyak mungkin lah Tapi kalo 2 anak menggantikan 2 orang tua I think ya sama aja sebenernya Kurang lebih Terus juga ada yang ketakutan finansial Bahwa everything is becoming more and more expensive Kayak beli rumah Kayak kesehatan segala macem tuh Makin berat Itu juga make sense Karena yang salah satunya yang berhubungan sama yang kamu bilang tadi Adalah generational trauma Bener Dia bilang itu Dia bilang itu bahwa Justru orang takut menikah karena melihat orang tuanya Antara orang tuanya yang bercerai Berpisah mungkin dengan tidak baik-baik Atau orang tua yang masih bersama Tapi gak harmonis Atau melihat berantem lah Atau melihat diem-dieman lah Justru jadi anaknya atau generasi berikutnya Dia gak mau menikah Takut menikah Nah ada juga Jadi nyambung ke salah satu alasan mau menikah Ada juga generasi kita adalah Mau membuktikan bahwa gue lebih baik dari orang tua gue Nah aku itu I can do better than you guys Aku akan bisa baik-baik saja segala macem Which is dimengerti Nah itu juga mungkin bisa menjadi alasan yang Mungkin untuk memulai gak apa-apa Tapi untuk membuktikan Misalnya memang membuktikan baik-baik saja Ya banyak yang harus dilakukan di pernikahannya itu sendiri Belum tentu dianya baik-baik aja nih Tapi pasangannya gak baik aja Bisa jadi Bisa jadi Siapa tau alasan pasangan yang menikah adalah Justru gak bahagia dari Apa? Pengen kabur dari rumah Iya Atau pengen punya anak aja misalnya Bener I don't know Jadi gak match gitu ya Nah itu Itu yang kayak kita belajari banyak banget Nah Lanjutkan Ini aku sambil baca Mau baca satu postingan yang menurutku menarik banget Lihatkan dulu Iya Jadi di acara itu Kita ngobrolin Kita ngasih-ngasih pertanyaan Dan ada juga yang nanya disitu Yang nanya tentang Sebenernya pertanyaannya sederhana Aku ingat banget Orang ini nanya tentang Pengen punya anak Gimana cara menyatukan culture yang berbeda Dari pihak suami Orang tua keluarganya suami Dan keluarganya istri Gimana caranya Ini kalau culture-nya beda Value-nya beda Gimana cara Ini tuh anak kita Kamu tuh Dulu gitu gak apa-apa Tapi gitu-gitulah Perbedaan Nah itu gimana caranya Tapi Bu Rani jawabnya Agak panjang memang Tapi bagus banget Dengan dia balik lagi Dia nanya Kamu kenapa mau punya anak Pasanganmu kenapa mau punya anak Udah saling tahu belum Alasannya mau punya anak Kalau itu udah saling Terkomunikasikan Tahu persis dengan benar Baru itu bisa menyatu Kayak seolah-olah dia mau bilang Baru bisa menyatu Untuk menyamakan value yang sama Baru ngomong ke orang tua masing-masing Eh tapi kemarin itu Pas ada pertanyaan yang kayak gitu Menurutku ada yang miss Karena seolah-olah bahwa Yang namanya menikah itu Itu pasti punya anak Iya kan Sebenernya kan kondisi lainnya adalah Untuk mereka-mereka yang memilih Untuk tidak punya anak Itu bisa jadi kan Bisa Atau justru kondisi lainnya Pengen punya anak Tapi belum bisa-bisa Bagusnya Bu Rani adalah Yang pentingin komunikasinya dulu Makanya hari kita ada praktek Imago dialog juga Tapi intinya Kita bisa gak Sebagai conscious marriage Itu Melakukan segala keputusan apapun Punya anak Atau gak punya anak Secara sadar Dua-duanya Secara consent Dua-duanya Apakah ternyata Punya anak itu cuma mau yang Bapaknya Atau cuma mau yang calon Ibunya ini Bener Atau justru pengen punya anak Untuk alasan yang kurang tepat Ya Nah aku tuh Tadi baca satu postingannya Mbak Audrey Susanto Dan juga Jesse.psikolog Mbak Audrey ini kan Seorang psikolog Terus dia juga Apa namanya Applied neuroscience lah Pokoknya Ini banget deh Psikologi banget deh Gitu ya Postingannya itu tentang Painful truth Tentang pernikahan Yang menurutku Ini Dua-tiga hal Yang sangat relate banget Di Buat kita-kita yang mau menikah Atau sudah menikah Pertama nih Katanya Pernikahan gak menghapus trauma Justru memicunya Justru jadi trigger Karena Bisa jadi tadi tuh Soal Apa Generasional trauma Bener Justru apa yang kita lihat Dari orang tua kita Terus kita ulang lagi Misalnya gitu Jadi bukan dia Menghapus trauma Kita takutnya dulu Kita pokoknya gak mau Kayak orang tua kita dulu Tapi begitu dia Dalam pernikahan Eh kok justru Ketriger gitu Untuk melakukan hal Justru yang sama mungkin Iya gak sih Gitu Iya lagi Itu kayak Ngerasa kayak Gue justru mau kabur Dari masalah Eh bukan mau kabur ya Gue mau memperbaiki Yang salah Gue bisa nih Playing hero misalnya Gue mau memperbaiki Yang salah Gue bisa nih Tapi ketriger dikit Dia ingetnya orang tuanya Sehingga bisa jadi Melakukan yang sama lagi Ada yang itu orang bilang Itu kalau gak salah Ada yang jadi mikir bahwa Selingkuh itu Menurun ya Iya Padahal itu secara DNA Atau secara saintifik Tidak terbuktikan Iya Tapi karena memang Ibaratnya gini Saking sebelnya misalnya Misalnya bapaknya itu Selingkuh Dari ibunya Tapi saking sebelnya Saking sebelnya On top of his mind Or her mind Itu adalah tengah selingkuh itu Begitu ada trigger Yang kepikiran dilakuin Adalah selingkuh Nah Itu kenapa Mungkin orang Berpikir mungkin Orang berpikir itu Turunan Padahal It's basically Jadi Kids mimicking parents Bener Gitu Jadi ya Nah disini juga disebutin nih Orang yang paling dekat Dan lekat dengan kita Itu adalah trigger yang paling tepat Buat memicu trauma masa lalu Jadi kayak aku sama kamu Saking kita Memang lekat banget nih berduaan Kamu tuh sebenernya Potensial trigger ku banget Ya kan Misalnya kamu selingkuh Wah langsung tuh aku Zet Langsung inget dulu Oh Dulu mungkin Papaku selingkuh gitu Wah Gitu misalnya ya Atau justru Misalnya Karena Misalnya perlakuan kamu Aku jadi melakukan KDRT ke kamu Misalnya Karena Oh orangtuaku dulu nih Kalau Defense Mekanismnya adalah dengan KDRT misalnya gitu ya Itu tuh aku lakukan kamu Misalnya kayak gitu Jadi Ya itu orang terdekat adalah Pemicu Ter Paling terdekat kita juga Trigger kita That it can And we can understand Why it can be scary Jadinya Memang Memang paham banget Menikah itu Ada scaringnya Ya ya Tapi In a way It's a big commitment Jadi wajar banget Kalau misalnya memang itu Akan menjadi sesuatu yang Ya Semua orang berharap Menikah itu seumur hidup Ya Semua orang itu mengharap Yang menarik juga kemarin Di eventnya adalah Pernikahan dengan kata gagal Hmm Bukan gagal gitu ya Kalau bercerai itu bukan gagal Nah Dia bilang bahagian itu Bercerai itu bukan gagal Iya Dia mengingatkan memang Belum saling mengerti Dan mengerti diri sendiri Hmm Nah itu yang susah tuh Makanya kita Sambil cerita di acara itu Bahwa kita pernah ikut Marriage Workshop juga Iya Bahwa setiap orang Disebut juga di acara itu Memiliki hidden agenda Iya Itu panjang Jangan disini Itu bisa satu Dua episode sendiri Cuman ya Balik lagi Aku mengerti Kenapa Marriage is Scary Can be scary Hmm Makanya kita adain itu Untuk marriage reality check Yap Nah ini juga yang kedua nih Poin kedua tadi adalah Punya anak Gak selalu memperkuat hubungan Justru mengujinya Kadang kita ada kalah ketemu gitu ya Pasangan yang justru punya anak Akhirnya Karena tujuan untuk memperbaiki hubungannya gitu kan Ya Padahal Sebenernya justru Ujian baru gitu kan Ujian baru Bukan berarti Ujian tuh bukan berarti itu hal yang buruk kan ya Ya Ujian itu berarti ya Kalau misalnya lo lulus Berarti lo upgrade diri lo gitu Tapi memang itu ujian Dan kita kuat apa Enggaknya Itu dia Bener-bener Kalau berhasil melewatinnya Justru pasangan ini nih Akan makin saling mengenal Dan menemukan cara Untuk berbagi kebahagiaan Iya Kalau Makanya setuju banget yang dibilang dulu ini Bahwa Conscious marriage Ya untuk sebagai parents Ya juga harus Kesepakatan bersama Jangan sampai yang satu doang yang mau gitu Jadi kalo yang satu doang yang mau Nanti yang satu masih Sebenernya gak mau Atau belum siap Masih mendem gitu terus Gak bisa ngomongnya Gak conscious Gak akan maksimal ke anaknya Dan itu sangat-sangat sedikit kurang adil Banyak kurang adil untuk anaknya sebenernya Bener sih Sama yang ketiga nih Disini Mbak Audrey menyebutkan Bukan konflik yang menghancurkan hubungan Tetapi reaksi terhadap konflik tersebut Ini aku setuju banget sih Karena kadang-kadang kan Waktu kita pacaran tuh Kan lagi romansa banget nih Semua serba indah Semua serba baik gitu Begitu udah nikah Kan konflik ada aja ya Tadinya mungkin kita pikir Ini gak jadi masalah Tapi begitu nikah Jadi potensi masalah lah gitu Kayak kita nih Kita berantem di lapangan tenis Di lapangan pedal setelah 12 tahun gitu Kita mana tau gitu kan Barutunya sekarang Nah ternyata Bukan konflik itu yang jadi masalah Tapi reaksi terhadap konflik ini Karena memang apalagi ya Dalam olahraga kan keliatan Ada poin masuk Ada poin keluar Kepes ini orang makin bingung deh Maksudku itu Itu such a clear example Bahwa disaat satu Kita misalnya se-team ya Satu part of the team tuh salah Itu kerasa langsung Kehilangan poin Ya Nah bagaimana reaksinya kita Terhadap hilang poin itu Yang menentukannya Jadi bukan hilang poinnya Ya bener Gitu loh Karena kadang mungkin Masih banyak ya Orang yang gak tau gimana cara Mungkin mekanisme untuk Ketemu konflik gitu loh Mungkin tipe-tipe Kita menghadapi konflik kan Mungkin tergantung dari latar belakang kita ya Kayak yang aku mention juga Kemarin pas di IdeaFest tuh Aku bilang Bukan konflik mekanisme versi aku Aku tuh diem dulu gitu Bahkan mungkin Kalau aku biasain Aku bisa berhari-hari Aku diemin Aryo gitu Jadi Jadi Entah kenapa di Instagram aku Langsung keluar Cewek sama cowok berantem main tenis Yang cewek sampe lempar raket Ya gitu Konflik yang harus dihindari Mungkin sampe lempar raket Yang berbau fisik gitu Lempar rakyat kekelawan Itu kacak banget sih Nah itu yang Positif itu bagus banget Yang perlu diinget Jadi bukan konflik Yang menjadi masalah Tapi reaksi kita Terhadap konflik Gitu Itu menarik Itu mungkin yang justru Menjadi alasan Kenapa marriage is scary deh Menurut aku ya Tiga hal ini aja Udah menggambarkan gitu Gimana ketidaktahuan kita Apa ketidakmampuan kita Menghandle konflik Terus kayak Anggapan kita yang salah Soal anak itu Menyelesaikan Atau justru Ceritanya Justru memperbaiki Masalah eh Memperbaiki hubungan Padahal sebenernya Ujian Atau ya tadi tuh Bahwa sebenernya Orang terdekat kita lah Adalah pemicu trauma kita Itu sih Kalau misalnya Nih bener-bener sih Abis nonton episode ini ya Kalian jadi lumayan tercerahkan gitu Biar gak terjadi Marriage is scary Bener At least kalian tau Ini tiga fakta tadi Yang saya kasih tau Jadi Kalau misalnya pasangan Adalah trigger masalah Trigger trauma Ya trauma memang sebenernya Harus pelan-pelan disembuhkan Ya Jadi memang harus di trigger Betul Kita berdua tuh selalu percaya Stress itu harus ada Tapi kalau bisa Stress itu terkontrol Jadi kayak misalnya ya Ya dalam olahraga Angkat beban Beban tuh pelan-pelan harus naik Nah itu Angkat beban berat itu udah stress Bener Nah tapi stressnya terkontrol Karena kita tau Ini aman nih Kalau gak kuat gue tinggal jatuhin Kita cuma berapa repetisi Blah-blah-blah Jadi stress itu Di manusia untuk bertumbuh Harus ada Nah pasangan kita Walaupun pasangan kita itu Jadi triggernya Kita untuk trauma kita Ya gak apa-apa Asal itu adalah tempat yang nyaman juga Dan aman Untuk kita ter-trigger Paham gak? Jadi kalau kamu nge-trigger aku Tapi aku tau Kamu nih ada tempat aman Buat aku nge-trigger Kamu You're my safe space Nah itu yang harus dicari Dari pasangan Bahwa pasangan bisa jadi trigger Memang Tapi harus jadi Sumber stress trigger itu yang aman Ya ya Jadi gimana? Kalau menurut kamu marriage is scary gak sih? Enggak aku udah dua kali Bener Bener Kalau buatku marriage is scary Enggak sih Marriage can be scary kayaknya Ya can be Can be Tapi bukan is Can be Bukan is Ya ini bukan berarti kita Mewajibkan Harus menikah Itu semua balik ke value masing-masing Mau nikah mau gak Mau punya anak mau gak Balik ke value masing-masing Dan harus Kalau bisa Dijalankan secara conscious Secara sadar Dua-duanya Suami dan istri Dua-duanya memang hal yang mau Bisa dibicarakan sebelumnya Sama-sama consent Dan hal-hal seperti itu sih Tapi aku juga gak bisa bilang Bahwa marriage itu selalu menyenangkan sih Bener Untuk jadi Untuk berada dalam satu Pernikahan yang good enough aja Menurutku udah cukup gitu Karena gak ada yang perfect dalam pernikahan Masa lovi-dovi mulu Bosan gak sih kamu Cinta-cintaan melulu Kayaknya bosan deh Karena romantic love itu kan Dibilang juga cuman di awal Berapa satu-dua tahun pertama pernikahan Itu udah kayak Hal-hal kayak Surprise selang tahun Nih bunga Itu Ya aku udah masih ya 12 tahun ya Jadi surprise selang tahun Makan malam romantis itu Lebih sering terjadi di Dua tahun pertama Sisanya tuh Ya kalau masih terjadi lah Jackpot lah ya Kalau Jangan harapkan apa-apa lah gitu Lebih ke arah learning berikutnya Jadi kalau biasa sekarang ada yang takut gimana? Kalau ada yang takut Jangan takut Sangat membantu nasehatmu Bu Di sini ini ruangnya curhat bukan nasehat Oh gitu Tapi bisa dong kamu tips tipis-tipis apa yang harus dilakukan gitu dong Lo bunuh Ceng udah 12 tahun ini loh Hmm Kalau aku apa ya Biar tidak menakutkan Kalau aku Rada pede aja sih orang kebab Aku kan pede ya Nasehatmu ini Aku pede aja Bahwa aku tuh Maksudnya gini Pede dalam artian Aku tuh tau kapasitasku Kalau aku tuh marah gimana Aku tuh gak ngomel gak KDRT Aku cuman diem Nah itu gak berbahaya banget ya Tapi Tapi gak tau Kamu akan menikah dengan yang kayak gimana Trigger yang kayak gimana ya gak? Iya sih Kalau masalah Trust Issue Itu tuh Aku udah hafalin Ya salah satu yang dibilang kemarin Gen Z itu Atau kira-kira sekarang Semakin terpapar informasi Artinya semakin banyak sadar akan Banyak hal Eh tapi tapi ya Ini tuh sangat terbantu dengan mencari tahu Apa yang menjadi trigger kita Tapi Dulu tuh aku melalui perjalanan yang namanya Ada TAT Ada TAT itu apa? Ya Ya itulah yang ada pressure di beberapa Ya pokoknya Aku melewati Satu healing Beberapa proses healing lah Sehingga aku tahu Isu apa yang membuatku Ketrigger Oke Nah untuk dapat Apa Roots atau akar dari masalahnya itu Itu juga gak gampang Jadi bener-bener Prosesnya lumayan panjang Jadi teman-teman menurutku Perlu tahu gitu ya Kalau emang ada Jalurnya untuk belajar Lebih lanjut tentang proses healing itu Harus dicari tahu sih Sampai ke akarnya Apa sih yang membuat Masalah gitu Karena gini nih Kayak misalnya nih Itu sebagai gambaran aja Bukan benar-benar terjadi ya Kayak misalnya Apa sih yang paling kamu takutin Dari rumah tangga Misalnya gitu Aku takut kalau kejadian lagi Seperti di masa lalu Perselingkuhan Misalnya bapakku Gini-gini-gini Sebenernya masalahnya tuh bukan Perselingkuhannya itu Ternyata Kalau didalemin lagi Oh ya emang dalam perselingkuhan tuh Apa sih yang kamu lihat pada saat itu Kayak Ya aku merasa ketidakberdayaan Dari Sisi ibuku Karena bapakku gini-gini Oh ternyata ketidakberdayaan itu Yang jadi akarnya Ketika lo tidak berdaya Lo akan ketrigger Jadi ketika lo dilarang Untuk bekerja Itu adalah trigger lo Karena lo merasa tidak berdaya Gitu Jadi akarnya tuh banyak banget Jadi bukan si perselingkuhan itunya Yang jadi Masalah buatmu Tapi justru rasa dibaliknya itu semua Jadi kayaknya di perselingkuhan kayak gitu tuh Belum tentu perselingkuhan itu awal masalah Ternyata adalah puncak masalahnya Iya Karena banyak banget di dalamnya Layar-layar lainnya Itu aja nih cuma salah satu loh Ada hal-hal lainnya Yang bisa dikulitin gitu Karena setiap orang perspektif tentang Perselingkuhan tuh kan beda-beda Ada yang merasa Cuma masalah trust issue Tapi ada lagi yang lain merasa bahwa Dalam perselingkuhan itu berarti ada Nah-nah-nah-nah gitu kan Nah itu tuh yang beda-beda Jadi kalau Mungkin kalau masalahnya itu Kalau masalah itu adalah Merasa gak berdaya ini Yang dibikin harus dibenerin Harus bikin diri berdaya Bener Nah ini menarik sih Jadi kayak Mungkin poin yang bisa kita sampaikan disini Adalah Mungkin sound sklisye Tapi proses pengenalan diri sendiri Nah itu yang bisa dilakuin Tanpa Ya misalnya belum ada pasangan Atau sudah ada pasangan Tapi Rasanya belum mengenal diri sendiri sepenuhnya Gak harus 100% kok Tapi ada perjalanan menuju ke sana Gue tuh kayak gimana sih Prinsip gue yang mana sih Yang paling Jadi trigger gue Yang masalah apanya sih Gue harus Yang belum gue alamin Apa sih Yang masih gue bikin penasaran misalnya Hal-hal seperti gitu Kayak proses jurni Kedalam justru Bukan Sebelum mengenal Keluar Bener-bener Sama menurutku juga penting Kalau misalnya Kalian udah berada dalam Satu pernikahan yang scary Itu yang justru Akan lebih sulit Untuk menyelamatkan diri gitu loh Mau menyelamatkan diri Atau menyelamatkan bersamanya itu Tapi kita bahas di Podcast Kayaknya itu beda deh Podcast yang berbeda kali ya 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 Mungkin itu sudah terlanjur basah Sudah terlanjur basah Kalau ini sekarang kita Belum terlanjur Ya 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 Oke oke Gimana pendapat kalian Tentang marriage is scary Apakah memang Sescari itu And why You can tell us why Di kolom komentar di bawah Atau It's not It's not pun juga Oh ternyata pernikahanku Begini-gini aman aja Ya gak apa-apa Cerita juga Kita senang Baca-baca komentar di bawah Oke Sampai ketemu mungkin Di curhatan berikutnya Bye Bye And cut Bye 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 Hai